Halo, selamat datang kembali di channel Happy Malawal bersama aku Sam Paulus di Asal Review. Dan kali ini aku mau review satu buah liquid lagi yang bernama, kalian pasti udah tau, Liquid Para Dewa Chocoloki. Oke langsung aja ya, untuk kita review Liquid Para Dewa Premium Series Chocoloki. Liquid Para Dewa Chocoloki dikemas dalam botol cabi gorilla ukuran 60ml dengan top cap flat. Dan ini kayaknya baru gitu ya, kayaknya Liquid Para Dewa ini yang omplopori tutup botol top cap flat gitu. Dan dengan warna dominan hitam, lalu disini ada gambar Loki-nya, Dewa Loki gitu. Lalu di bawahnya ada gambar coklat gitu, kayak coklat bat, bukan asal sih, ya kayak coklat potekan gitu. Dan ada daun mint-nya, ada daun mint-nya, apakah ada dingin-dingin dikit. Nikotin-nya aku beli yang 3, ya ini 3, lalu PG-PG-nya 60-40, diproduksi oleh Aircraft.Indo. Lalu komposisinya seperti biasa ya, PG-PG, perisa alami, lalu ada pemaniskuatan, dan nikotin. Disini juga ada perhatian. Anak-anak, terus anak-anak di bawah umur 18 tahun, ibu hamil, dan jauhkan dari hewan itu, ya itu standar lah ya. Nggak usah aku jelasin lagi. Overall, ya seperti ini tampilannya. 18 plus, ini. REL. Rokok elektrik. Kita langsung aja puff ya, tapi sebelumnya aku akan ngasih tau mod RDA apa yang aku pake. Mod-nya aku pake Vaporezo Target 200, RDA-nya aku pake Alexa RDA by Inhale, single coil. Dan coil-nya aku pake Baby Alien by RCA Coil, kapas-nya aku pake Cotton Bacon Prime. Oke, kita langsung drink. Baunya dulu. Oke, coklatnya tipis. Min-nya yang kerasa gitu baunya ya. Kali kita belum pump. Sekit. Airflow-nya aku buka full ya. Nggak pake yang honeycomb. Watt-nya 38. Lalu ohm-nya aku dapet 0,37 ohm. Ya kan? Dengan mode VT. Bismillahirrahmanirrahim. Nikotinnya santai, terus dietnya aman. Ketika aku inhale itu liquidnya full coklat. Tapi ketika exhale. Coklatnya makin tebel dan ada sensasi min-nya. Tapi nggak dingin. Kasarannya. Gambarnya kayak kalian itu ngemut permen blaster yang coklat. Seperti itu. Untuk daily vape. Menurutku kurang cocok. Tapi kalau misalnya ketika kita nge-vape. Langsung saja temannya coklat hangat. Kita sambil minum ya secanggit coklat hangat. Sambil nge-vape joko loki ini menurutku cocok. Rasanya pun bisa diterima. Enak gitu. Enak. Cuman buat aku sedikit membosankan. Kenapa? Karena ini bukan soal rasanya liquid para dewa yang membosankan. Tapi karena ketika waktu aku kecil. Ibuku kerja itu di tasnya selalu ada permen. Yang salah satunya adalah permen blaster. Dan permen blaster ada ya. Ibuku itu beli yang stroberi. Terus yang coklat. Dan aku suka permen blaster. Ya semua rasa. Termasuk yang rasa coklatnya. Dan coklo loki ini mirip banget dengan permen blaster yang coklat. Jadi bosannya karena dulu waktu kecil aku suka makan permen blaster. Tapi bukan berarti liquid ini membosankan. Itu hanya soal preferensi aja. Tapi kalau misalnya dibilang enak. Enak banget gitu. Karena coklatnya itu bukan coklat susu. Bukan coklat apa ya. Kayak coklat batangan aja gitu. Coklat batangan gitu. Yang dikasih min. Kayak ditambahin min dikit. Tapi gak dingin kok min. Jadi cuma kayak sensasi min. Coklatnya enak sekali. Kalian bisa dapetin liquid ini di Vapestore kesayangan anda. Ya kan? Aduh kesayangan anda. Kesayangan kalian gitu. Yang dekat. Dengan harga Rp 130.000. Coklat ini kalian bisa nikmatin. Dengan harga Rp 130.000. Oke. Sekian dulu video dari Having Man Low. Sekian dulu juga untuk asal review kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini. Kalian bisa kasih thumbs up. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi liquid. Apalagi yang harus aku coba. Kalian bisa tulis di komen di bawah. Lalu ingat juga untuk subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Having Man Low. Jadi, send has been sign out. Stay improved from routine.